Intro Usai membuka rapat koordinasi penyidik kepegawai negeri sipil atau PPNS Provinsi Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Barat Edi Mizwar meminta PPNS Jabar agar bekerja lebih optimal karena di tahun 2016 ini tantangan dalam penegakan perda akan semakin berat. Ditambah dengan jumlah anggota PPNS yang masih aktif saat ini hanya di bawah 100 orang. Wakil Gubernur mengungkapkan sebagai ujung tombak penegakan perda PPNS dituntut untuk lebih bekerja keras khususnya dalam penegakan hukum lingkungan. Ia pun menyoroti persoalan di kawasan Bandung Utara atau KBU yang selama belasan tahun masih belum tuntas. Namun ia yakin tahun ini PPNS Jabar akan membuat sejarah baru penertiban KBU sebab rencananya PPNS ini akan menjadi bagian dari Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu atau PHLT. Saya kira PPNS sendiri pun menjadi bagian daripada Satgas PHLT tadi dalam lingkungan yang lebih besar. Tapi kalau bicara PPNS ini kan apalagi Satpol PP yang di koordinasi ini kan tugasnya pertama adalah mengawal perda itu sendiri. Menegakkan perda itu sendiri. Saya kira kalau kewenangan dari beberapa bidang ditarik ke provinsi maka tugasnya akan menjadi semakin banyak. Wakup optimis kinerja PPNS Jabar akan meningkat di tahun ini sebab saat ini telah dibentuk sekretariat PPNS yang berlokasi di kantor Satpol PP Jabar yang akan menjadi wadah koordinasi, fasilitasi, dan memonitoring pelaksanaan penyidikan.